Kita beralih ke informasi pada Haji Pemirsa, Kelotar 10 Jemaah Haji asal DKI Jakarta, wilayah Jakarta Timur, tiba di Asrama Haji Pondok Gede. Mereka akan dikarantina sebelum diperangkatkan ke Tanah Suci esok hari. Jemaah Haji Kelotar 10 dari DKI Jakarta, wilayah Jakarta Timur, hari ini tiba di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. 385 Jemaah akan dikarantina dan melakukan serangkaian tes, termasuk tes kesehatan ulang, sebelum akhirnya diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 12 siang besok. Mereka juga akan diberikan pengarahan dan dibagikan uang sebanyak Rp1.500 untuk pegangan selama berada di Tanah Suci. Rencananya petugas juga akan periksa bawaan Jemaah sebelum berangkat ke Bandara Internasional Soekarno Hatta esok pagi. Sekarang cuaca di Madinah dan di Mekah itu lagi ekstrim, sampai 45-50 derajat ya panasnya, panas sekali. Nanti beberapa hal akan saya himbu melalui forum ini, setelah itu Jemaah akan mengikuti proses. Itu di sebelah kiri dan kanan saya itu ada dokter dari KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno Hatta. Jadi semuanya akan melalui KKP akan dicek kesehatan terakhir, kemudian berlanjut ke pojok kanan kiri saya. Nanti disiapkan kokarde, kartu untuk makan dan tempat tidur.